I'm back with another fucking video So ini adalah sebuah paket yang Menurut gue ini cukup murah dan Gue gak tau lu bakal beli atau gak setelah nonton video ini Gue gak tau lu tertarik atau tidak setelah lu nonton video ini juga But di video kali ini gue cuma pengen kasih tau ke lu aja bahwa Di luar sana tuh banyak banget barang murah meriah muntah ya kan Ya you know lah, pake 3M gue gitu Pake 3M gitu, murah meriah muntah ya kan Jadi di edisi murah meriah muntah kali ini Gue kedatangan sebuah paket Ini ya ala-ala Mi Band gitu ya kan Untuk harganya cukup murah Lu bisa lihat sendiri nih Gue taruh di layar kalau gue lupa Berarti gue taruh di deskripsi di bawah video ini Untuk harga yang ditawarkan cukup murah Dan menurut gue Barang ini tuh apakah berguna atau tidak Tapi kalau menurut gue Gue ngeliat awalnya, impresi awalnya itu Berguna lah buat ngeliat jam gitu Tapi Ngomongin lebih deepnya lagi mengenai sensor-persensor-sensoran Kayak detak jantung dan lain-lain ya kan Itu ya Kita gak bisa ngandelin barang yang murah ini men Tapi kita cari tau dulu ya kan Gue bakal coba dulu Tapi di video kali ini khusus impresi gue Terus unboxing Dan sedikit Bumbu-bumbu bacot gue terhadap Verdak yang saat ini Bumbu-bumbu bacot gitu Jadi kalau lo liat video gue banyak bacot Iya lah Soalnya bumbu-bumbu bacot ya kan Nah Gue mesennya ini Gak lama sih Cepet juga Sellernya tuh ngirim cepet Cukup cepet sih kalau menurut gue Dan dikirim ke tempat temen gue Biasalah Oh iya, banyak yang nanya Dari penonton gue nanya Barang lo kedapa sih kalau mesen paket Kirimnya ke alamat temen lo Atau minta temen lo yang order Pertama Gue kerjaan gue gak hanya nge-youtube aja Di luar youtube ini banyak banget Kerjaan-kerjaan yang harus gue lakuin ya kan Maklum bisnismen gitu Jelah Jadi Kalau gue pesan sendiri barang beginian Dan kadang kurirnya udah nyampe di tempat gue Udah nyampe di rumah Kalau seandainya dikirim ke rumah gue Kadang gak ada orang cu Gak ada orang Udah gitu kadang gue Susah dihubungin Kenapa? Why gitu? Karena gue Salah satu orang yang Agak mager megang hp Kalo lagi Banyak kerjaan Jadi kayak males aja gitu Ngangkat-ngangkat telpon Whatsapp Chat atau apapun itu Jadi Yaudah lah Daripada gak enak sama abang-abang kurirnya ya kan Udah capek Dia ngantar Belum lagi dia ngantar pesanan yang lain Bawa barang sana-sini ya kan Jadi ngerepotin orang gitu Meskipun dia kurir Jadi Ya Daripada dia jadi Bolak-balik Bolak-balik Udah nyampe ke tempat gue Gak ada orang Atau di foto Dan lain-lain Ditaruh di halaman rumah gue Atau gimana kan Gak semua kurir kayak gitu ya kan Kadang Emang ada sih Gue pernah mesen Dan tiba-tiba Emang gak ada orang Dia cuma taruh aja Dan foto di tempat Tapi ada juga yang dibawa lagi gitu Dan Ya Tergantung kurirnya sih Intinya gak enak lah gue Emang kayak Karena itu Gue nyuruh temen gue buat mesen Karena gue gak selalu ada di tempat Itu yang pertama Dan yang kedua Gue itu susah dihubungin Nah Kayaknya kebacotan Bacotan gue udah cukup panjang Langsung kita unbox aja Set Kira-kira seperti apa Yang gue dapat Anjay Ini udah kelihatan Udah kelihatan men Ya kan Ini Desain apa ini Ini logo Xiaomi Ini aturan Ini aturan logo Xiaomi Ini aturan logo Xiaomi Ini Mi Band punya Ini Ini desain Mi Band punya Desain Mi Band punya Dan kalau Dilihat dari samping Ya kan Apa ini Facebook Slip Rich Motion Pattern WeChat Call It is Content Display Slip again Automatical Monitoring Blablabla M5 Product Model Exams Survival Terus Wireless Dan Ya gitulah ya Jadi Untuk deskripsinya Lo bisa lihat sendiri Deskripsinya Tuh Seperti itulah Ya Coba Lo screenshot aja Ini gue Gue zoom deh Tuh Ya begitulah ya Begitu cu Jadi Gak perlu di Gak perlu di Apapain lagi Kotaknya Lo udah lihat sendiri Seperti inilah Isinya Enteng Dan Ini mengingatkan gue Bener-bener Produk Xiaomi punya Men Jadi Ya Wajar lah Kayak Di awal gue bilang Karena gue ngeliat iklannya aja Udah ala-ala Mi Band Ya kan Gak salah gue Gue tuh gak salah ya kan I never got it Never won Sumpah Gue yakin deh Gue yakin Kalau lo ngerti Bahasa Inggris Gue Fix Berarti Lo sama-sama Stress kayak gue Kita Kita Buka Kita buka Se Kita lihat Anjay Buangnya Gak ada lagi Isinya Gak ada lagi Oh ya Ini untuk varian color ini Dia beda warna Eh Untuk warna ini Dia beda harga sendiri Gue gak tau apa special Ini Melewat-melewat gini Ini metot Petot-petot gini Tau deh Kita coba pasang aja Nanti Melewat-melewat gini Set dah Oh ya Ini untuk warna Seperti ini Ini harganya beda sendiri Tapi jenisnya masih sama Jadi Ya gitu lah ya Dan ini Yang gue dapet Ini Ya ini bukan tombol Dia emang bisa Di Kayak cuman Sentuh-sentuh gitu Kayaknya Tapi ya Gue gak tau Ini ada buat Ngecasnya Seperti ini Jadi dicolok Ini ada Kuningannya Terus Seperti ini Set And then Yaudah Ngecas Anjir Jadi kayak Kayak USB ya kan Set Nah ini Gue Taruh dulu deh Kita coba dulu Ini gimana Ini enaknya Gimana nih Begini kali ya Settingannya Bentar Ini Tombolnya di bawah Berarti di atas Ini gue keletekin aja Gak guna Beginian Set Kita coba Pasang Wuh Set Ala-ala Mi Band punya Cuk Iya kan Ala-ala Mi Band punya Men Kalau Mi Band tuh Harganya Kalau Salah gue lupa Hampir Gopay Hampir Gopay Kalau lo beli ke Mi Store 300 atau hampir Gopay Gitu Lupa gue Harganya Dan ini gue coba Pasang di tangan gue Penampakannya Seperti ini Tuh Iya benar-benar Mi Band Mi Band yang sesungguhnya Ya begini Mulai dari strapnya Tapi lo bisa lihat ya kan Ini mencong Ini menjeng Men Ini menjeng Gak simetris Lo bisa lihat disininya Nih Nih Tuh gak lurus Tuh Gak lurus Tuh Anjay Miring Kita coba lurusin Gak bisa Bentar Ah Sudahlah ya Namanya juga Barang murah Ya Masih Tetap Miring Anjay Masih Miring Ya udah Kita pasangin Saja Ya kan Oh iya Lo mungkin Nanya ke gue Bang Kenapa lo beli Ben-benan yang harga Yang murah Meriah gitu Iya Kenapa Karena gue Udah lama gak pake Gelang-gelangan Ya kan Nah tuh Ini Ini Kalo gue Konten Kayaknya cocok sih Pake ini Biar 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 lebih Enak Dilihat aja gitu ya kan Dengan produk-produk Murah gitu Entah kenapa Men gue suka gitu Gue suka banget Sama produk murah Meriah Muntah Yang dipake gitu Kayak ada Seni tersendiri gitu Kayak Apple Watchman 5.000 gue beli Enak gitu ya kan Tuh Anjay Anjay Jadi Feel di tangan gue tuh Seperti ini Tuh Set Ini Nyalainnya gimana ya Kita coba Nyalain Kayaknya sih Baterainya habis Harus di-charge dulu Ini kan Ini harus di-charge dulu nih Kayaknya Baterainya Ini fix Habis ini Ini fix Baterainya habis Tapi yaudahlah ya Tampilannya gini-gini aja Nanti gue kasih report ya Kelu kalau memang ada sesuatu yang beda dan aneh-aneh Tapi intinya Harga murah meriah ya kan Berapa harga gue lupa Sekitar 30.000 atau 40.000 Kalau gue lupa ya Mungkin gue taruh di Deskripsi Kalau gue lupa taruh disini Intinya gue bisa Tampil trendy Anjay Pake Ben-benan Seperti ini Kalau dibilang enak Ya biasa lah ya Rasa ben-ben gitu lah ya Ya kan Namanya juga Barang murah gitu Tapi enak aja gitu Kayak ada seni tersendiri gitu Gue pake barang murah tuh Enak gitu Endes gitu Dan oke lah Mungkin review gue Sampai disini aja Bukan review jatuhnya Cuman unboxing Sama bumbu-bumbu Baca terhadap di produk ya kan Dan untuk alat kecasnya Keren sih Seperti ini Dan seriusan Ini bakal gue coba nyalain Dan bakal gue coba pake Jadi Kalau gue Ya Bikin video unbox Atau apalah Mungkin Mungkin Kalau gue Lagi mood Gue pake Kadang gitu ya kan Buat ngeliat jam juga Jadi yaudahlah ya Suka aja gitu ya kan Produk murah tuh Enak gitu Jadi kalau Seandainya emosi Apa ya kan Tinggal banting Bejek Bakar It's okay No problem And problem solve